Oke, 3x dan skill yang akan pake guys, nice banget Kita bisa pindah kemana pun ke Berlin aja deh Aktif guys untuk Concore Flagnya, buat lemak gratis dan Untungnya dia kena tarik loh Hi guys, welcome back to my video, disidari gaming and you're watching me on youtube Oke, di video kali ini coba untuk pengen glitch lagi ya Sesuai judul video, disini gue nak ajakin kalian untuk gameplay Pake card espos Darkmaner ya, salah satu card espos GG yang baru aja gue dapet guys Divine Encore ini nih, Sweet Lucia, arkaya gelasalan sama jika kalian hide Oke langsung aja deh, kita coba liat Untuk dia penampilannya kayak gimana saat gameplay Jadi kayak gitu, dia tuh kayak cewe rambutnya panjang Dan ada siapa gitu ya? Dan itu ada kubu-kubu guys, terbang di sampingnya Oke, ini saat lempar danu dia tuh kayak terbang dan Nuju ke bawah, pake-pake yang serba hitam gitu Oke, dan backstory dia tuh ada putri kerajaan Berparah setengah manusia dan angsa putih Jatuh cinta dan menikahi seorang pemburu yang lewat Ketika ia sedang mandi di saat bulan purnama Apa kamu percaya pada takdir cinta? Oke, kayak gitu Mungkin yang dimaksud perasutan kali ya Dan untuk skidatnya yang pertama ada Saat tiba atau melewati keling dunia Dengan fortune card atau lempar dadu 35% itu bebas sewa dan langsung pindah ke hal yang diinkan Setelah itu lempar dadu satu kali lagi Oke, berarti kayak gitu ya, mana orang yang biasa Tapi dari persentasnya lebih tinggi Dan skill kedua dia itu ada Dadu double naik 29% Dan ada saat dadu double 3 kali 90% itu pilih pindah ke area yang diinkan dalam satu line Oke, berarti kayaknya dia lebih cocok untuk main completion ya Tapi nanti gue akan coba mainnya pake 2 deck yang berbeda guys Yang pertama completion dan yang kedua itu bangkrut Kalau misalkan yang completion kira-kira kayak gini Gue ada water festival helmet Untuk dice control ya Dan kedua itu ada red monster Jadi saat buat 3 bangunan bisa ke start Oke, dan ketiga itu gue ada start black engine Jadi fungsinya saat buat landmark bisa buat black hole Dan saat tiba di black hole bisa pindah ke line Keempat itu gue ada super speaker of victory Jadi saat change completion bisa roll dice lagi Oke, langsung aja deh kita coba main Pake deck yang completion dulu Oke, di gameplay pertama ini coba mainnya di tax racer ya Mapnya udah dapet lawannya Queen dong di map ini Yaitu ada Lame Katrina Dan dia deck fast win racing Kita coba ke berapa ya? 10 dulu deh Mungkin gue juga fokusin penggunaan skillnya Sampai keliatan semua dulu dari Darkman Raine Sekarang inchar 2 deh Oke, dapet kan? Buat aja 2 bangunan disini Sekarang double lagi dong Gue pake genap deh Oke, dapetnya mah 8 Kita ke taxi factory buat E3 bangunan Redmast reaktif langsung jadiin landmark Oke, ga naruh black hole ya sayang ya Jalan dia sekarang Dapet 8 guys Oke, ga escape lagi Itu dia ga ada UA nya atau ga aktif Oke, mungkin ga usah buat bangunan dulu Sekarang kita inchar 2 dulu deh Gue pengen double 3 kali nih Eh, dapetnya mah 5 Mungkin buat 2 bangunan aja Oke, pilih calak keluar Dapet 8 Ke Grand Prix Kita coba ke 10 aja nih Ngambil tourism dulu Oke, dapet aktif dong Ternyata skill yang ga aktif atau gara-gara kita double deh Oke, dapet 10 lagi Kita coba ke 9 deh ini 9 dong Oke, dapet kan Kita ambil tourism dulu Apakah roll dice lagi Nice banget ini kesempatan bagus parah Kita harus dapet 5 Nice banget berarti di gameplay pertama ini kita menang Tourism ya Lawan Queen di map ini yaitu ada Lem Katrina Tapi untuk skillnya tadi belum pernah keliatan Oke, mungkin langsung kita coba untuk masukin gameplay Fokusin skillnya Oke, di gameplay kali ini coba untuk mainnya di Gutschiness 2 Dan dapet launnya si Sim Seat Morgana nih Eh, kita dapet malah 8 Coba ke 12 Padahal yang cerah 4 tadi Oke, sekarang dapet 4 Buat aja Mungkin 3 bangunan diangkor Tom Oke, Red Monster reaktif Langsung jadiin lemak Dan naruh Black Hole nya di start aja Oke, jadi gue akan fokusin deh Penggunaan skill yang double 3 kali Pindah selain kali ini Dia ke 10 Masih ke lemak kita Masih ke lemak kita Oke, gratis sekali Kali ini dapet 6 Ke Gutsch Blessing Oke, udah bisa ngangkat block juga Kita ke 12 deh Ayo jangan langsung dong Dapetnya malah 7 ini Gapain coba Gapapa buatnya 3 bangunan Dan kita bisa pindah selain lagi kesini deh Buat 3 bangunan lagi Oke Langsung jadi lemak di Temple Flora Taruh Black Hole nya di start aja Sekarang jalan si Morgana Dapet 6 Kita coba ke 4 deh Dapet dong 4 nya Oke dapet kan Buat aja 3 bangunan disini deh Oke Sekarang yang chair 2 Come on Jangan langset Nice buat dapet Kita buat 2 bangunan dulu deh Sekarang ke 12 dong Gue pengen double 3 kali Oke Double 3 kali dan Skillnya gak kepake guys Nice banget Oke berarti untuk yang double 3 kali udah keliatan Dan kita kali ini menang line completion ya Langsung aja kita coba untuk masuk next gameplay Fokusin skill keduanya Gameplay kali ini masih sama Mapnya di God's Hand Dan kita dapet launin si Raythe Reding Hood dong Lo ikat jadul tapi dulu sempet jadi andalan Karena untuk ngebuat lemak enak banget ya Dapet double 10 Ngebeli kota buat 3 bangunan Oke kali ini dapet 2 ya Langsung dijadikan lemak berarti sama dia Kali ini dapet 10 Kita coba ke berapa nih Oke skillnya aktif Yang pindah ke start Sat buat 3 bangunan Dan ada black hole ya Disana dong bisaan banget Kita coba incer 6 dulu Oke dapet yang 4 gak apa-apa Buat aja bangunan disini 2 Kali ini double dong Come on Oke dapet kan Kita ke God's Blessing Naro disini Sekarang incer 11 deh Semoga kita ngeroll lagi Oke dapet 11 nya Berarti kita melewati travel Langsung buat dan Oke langsung aktif nih Pindah aja kesini Bisa ngeroll dice lagi Berarti incer 9 Jangan sampai gak dapet rumon darumun arah Oke dapetnya 7 Bisa pindah selain kan ya Pindah aja kesini Dan Oh my god di black hole-in sama dia guys Dia udah pengen gitu kan Kita incer 4 dulu deh Semoga 4 nya double Oke ternyata enggak buat 3 bangunan dulu disini Maksudnya biar pindah guys black hole nya Berarti kita gagal menang 1 turn dong Padahal tadi kesempatan bagus tuh Oke gak apa Jalan si red trading hotel sekarang Dapet 10 masuk ke black hole berarti Oke Lemak gue kayak 8 itu Sewanya Tapi gue gak ada tiba senjil incer 12 Nice buat dapet Kita buat aja bangunan dulu disini deh Oke Oke kali ini dapet 7 C'mon jangan leset Nice buat Berarti di gameplay kali ini kita menang turisme lagi ya Dan menangnya 2 turn Tadi gagal 1 turn Karena di black hole-in sama dia Oke gak apa Langsung aja deh kita coba untuk masuk next gameplay Pakai deck selanjutnya Oke untuk di deck kedua gue akan main bangkrut Kira-kira set pendant yang kayak gini Yang pertama ada neon sign dragon helmet Untuk dash control ya Kedua itu gue pakai coin quarter flag Jadi saat tiba di travel tuh bisa langsung ngebuat lemar guys Which is bisa di comboin sih sama skill kedua dia Oke dan ketiga itu ada twisted magnetic core Jadi saat ngebuat lemar bisa langsung narik sejarah 4 blok Dan keempat itu gue ada angel global robot Jadi fungsinya untuk mengurung musuh Oke langsung aja kita coba main lagi Oke di gameplay kali ini coba mainnya di world map Dan dapet launnya si liblank dong Oh my god Oke tuh set pendant kayak gitu Tapi dia ada counter attack jetpack nih Which is perfect combo banget Sama skillnya liblank Oke dapet 4 Ngebeli kota disana Jadi si liblank itu GG nya tuh karena noticeleternya sih guys Itu saat tiba di noticeleternya Dia tuh kayak bisa ngambil ahli bangunan kita Dan langsung bisa pindah juga soal lain Dan kalo misalkan Dia ada counter jetpack itu kayak bisa langsung pindah kemana pun Dan lebih ngeselinnya lagi Kan dimana-mana kan Pen itu ada batasnya guys Itu 2 kali Mengambil alih lemar Tapi kalo misalkan skillnya liblank itu kayak bisa ambil alih lemar berkali-kali Lebih dari 2 kali Oke disini kita ambil aja angel cardnya Keempat deh ini Oke dapet tapi double ya Hehehe Pindah selain kita ke Praha dulu aja Oke buat 2 bangunan Kirim noticeleternya dan bisa pindah aja kesini Hehehe Ngeselin banget Masang black hole nya disitu dan pindahnya Ke tourism Hehehe Bahaya banget sih ini Dia dapet 5 gak apa-apa Kita coba ke 12 atau 12 deh Oke dice double dapet 8 Hehehe Kita bisa pindah kemana pun ke Berlin aja deh Aktivis untuk conquer flag nya Buat lemak gratis dan Untungnya dia kena tarik loh Kalo gak salah tadi dia ada defense kan ya Oke Pindah paksa kesini dikurung Nice banget Dia langsung menjel kota karena ditebasan nya Perfect combo dan kita bisa nge roll guys lagi Kedelapan deh ini Oke dapetnya 12 Gapapa buat 3 bangunan dulu Sekarang ke 12 deh Jadi untuk setelah aktif guys Skill dia tuh bisa nge roll nya terus terusan ya Buat 3 bangunan sekarang yang chart 2 kalo gak 4 Oke berarti double 3 kali pindah aja ke Bali deh Oke Oke langsung aja kita ambil Jalan dia bisa kirim notice letter Tapi kayaknya bakal gratis gini Counter jetpack nya aktif tuh kan Gak mungkin gak aktif soalnya Persentasenya tinggi Dia nyerang disana jual paksa Batal aja deh Biarin dijual paksa Biarin dijual paksa Dia kesana Aduh bahaya banget nih Takutnya nanti diambil guys Turism kita ke 12 dulu deh Oke dapet ke Moscow Buat 3 bangunan dulu Sekarang ke berapa nih 12 Oke dapet M8 Kita ke New York Buat aja 3 bangunan Oke bisa pergi kemana pun kan ya guys Mungkin kesini aja deh Seul Tarik dia dong Darkmanero jangan sampe gak Oke untungnya kena tarik War defense yang gak aktif lagi Dia dipindah paksa kesana Dan kita menang nih Dapet 10 M Oh ya gak apa Dapet Marable dikit Akhirnya kita bisa menang guys Karena tadi danger banget sumpah Si Lebleng bisa menang turis Oke next banget Dan langsung aja kita coba untuk masuk Next gameplay Oke di gameplay kali ini langsung aja guys Gue akan main dual control ya Kart kedua pake S plus isak nih Karena mau andelin skill team dia Yang ada pivot amplifier Tambahan sewa kali 4 Untuk set penennya kayak gini Dan kita dapet launnya Star Candy Karen ya Oke untuk set penennya kayak gitu Sama Rockstar Queen Dan untuk si Darkmanoraya Udah gue ganti nih Helmetnya pake Water Festival Helmet Takutnya nanti musuh mencoba completion Jadi nanti bakal digagalin Oke dia ngebuat lemak Dia naro black hole ya Disana Oke Kali ini dapet 6 Naro disana Kita coba ke 12 deh Jangan set dong Oke untungnya dapet Buat aja bangunan dulu disini Sekarang incer 12 deh Manora kalo bisa Dapetnya malah 10 Gapapa buat aja 3 bangunan Sekarang jalan Rockstar Queen ya Dia dapet double 8 Isak harus 12 C'mon Jangan set Oke dapet Karena kesempatan bagus tuh Ada bangunannya Manora Kita buat bangunan dulu disini 2 Sekarang ke gas blessing C'mon Jangan set Dapetnya malah 2 ini Double lagi deh Karena gue bisa escape Sat ke pulau terpencil Oke kita bisa pindah paksa dia Ke 7 dulu mungkin Oke dapet Pindah paksa Gak bisa diambil Eh Tapi gratis sekali ya Gapapa deh Oke Yang penting udah kepake sekali Sekarang jalan Stark yang dikaren Dia dapet 5 guys Si Manora coba kedua deh Oke dapetnya malah double 6 Gapapa buat aja Bangunan disini Dulu Oke disini kita bisa pindah kemana pun ya Kesempatan bagus deh ini Ke sudut aku sering Tapi sayangnya Concore Flagnya gak aktif ya Oke kita tarik dia kesini Dan Dipindah paksa Langsung dikurung Sewa kali 2 Nice banget Ternyata masih pake uang pinjaman Oke kali ini Concore Flagnya aktif Jalan Rockstar Queennya Dapet ke 5 guys Ke blok spesial Oke Dan ngebeli Lemar kayak gitu Jadikan lemar kayak karen Kita dapet 7 Pake si saknya Oke sekarang jalan si karen Dapet 4 Berarti berdiri di lemar Dan Ditebas aja nih Kita dapet 14 M Dan kita bisa pindah ke Sini aja deh Sampingnya lemar kita Semoga Rockstar Queen kena tarik Oke nice banget sesuai harapan Dan dia masih belum ada bangunan kan ya Jadi gak bisa pindahin red sewa Oke menjual kota Ternyata dia masih pake uang pinjaman guys Rani juga Kali ini ke 11 Oke Oke ternyata dia ngejadikan lemar Pake si Isak berapa ya Mungkin 12 dulu deh Dapetnya Dapetnya maat 7 ini gak enak buat Sumpah Dash control ya Si Manara ketiga Kalo bisa Oke dapetnya double 6 Buat aja turism Mungkin 4 dulu deh Dapetnya maat 8 Gapapa buatnya 3 bangunan disini Jalan Rockstar Queen Jalan Rockstar Queen Berhasil kan ya Karena gue akan pindah aja ke sini nih Karena kita gak bisa narik si Rockstar Queen sih Jauh banget Dari range area kita Bisa nge roll pake manara 12 Bebas dulu Atau mungkin gak usah Batal aja Kali ini ke 12 dulu deh Lagi Oke dapet kan Kita ngambil turism Udah kayak mau main completion dah Incer 5 Oke dapet kita ke bifrost Dan Aktif guys untuk conquer flagnya Tapi gak langsung jalan Si Rockstar Queen ke 12 Jalan jauh jauh dong Oke dapet 2 M Karena gue pengen narik nih Oke di keempat kan ya Itu kesempatan bagus parah Kunjungi gasplacing atau tukar area Oke ditukar tapi gak bisa Empat dong Oke Apakah aktif remote nya? Nice buat sesuai harapan Langsung kita tarik Ke lemaknya manara Untungnya dia gak ada defense Dan Eh red saw dipindahin ya Oke saw naik dan kita dapet 122 M nih Tapi totalnya cuma 200 M doang ya Untuk di Dark Manorah Oke gak apa at least kita bisa menang Dan oke Mungkin video gameplay dari kartu S plus Dark Manorah Sampai sini aja Dan ternyata kartu ini sih lebih cocok main complacent ya Karena bisa fast win guys Bisa jalan mulu By the way sorry kalo misalkan gue mainnya korang jago atau gimana Kalo misalkan kalian ada rekomendasi Untuk di next video gue akan buat video gameplay dari kartu S plus apa lagi Comment aja di bawah Nanti akan gue buatin kalo gue ada kartunya Seperti biasa gue buat video ini Just for financial nya kalian Dan oke mungkin videonya sampai sini aja Oke thank you for watching this video I hope you guys like it Don't forget to like Comment aja di bawah Dan pastinya jangan lupa subscribe bagi kamu guys Oke bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax